Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak zaman dulu sampai detik ini, ikan nila adalah salah satu ikan konsumsi yang paling laris di pasaran. Karena laris, ikan ini juga jadi gacauan aquaculture negeri ini dengan produksi per tahun yang mencapai puluhan juta ton. Lezatnya daging ikan nila memang nggak diragukan lagi. Karena itulah masyarakat dengan rutin menjadikan ikan nila menjadi salah satu menu santapan hariannya. Di balik kelezatan ikan nila, ada sebuah rahasia gelap yang mengerikan. Rahasia ini amat sulit dipercaya, karena dampaknya bisa langsung menyerang dan mengganggu kesehatan manusia. Dipercaya, ada banyak ikan nila di pasaran yang mengandung mikroplastik. Sebuah senyawa kimia yang bisa sangat berbahaya buat manusia. Bagaimana ikan-ikan nila yang dijual di pasaran jadi mengandung mikroplastik? Bukannya kebanyakan adalah hasil budidaya dengan kualitas baik dan higienis? Apakah manusia bisa meninggal karena kebanyakan makan ikan nila? Mari cari tahu dengan menonton video ini sampai habis ya! Bab 1. Ikan nila beracun Fakta membangunkan ini muncul setelah kajian ekologi dan observasi lahan basah atau ekoton mengadakan sebuah penelitian pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, ekoton langsung terjun ke beberapa sungai besar di Indonesia seperti Sungai Brantas, Sungai Begawan Solo, dan Sungai Citarum untuk memeriksa keadaan ikan-ikan di sana. Tidak cuma di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur saja. Ekoton juga memeriksa perairan tawar di DKI Jakarta, tepatnya di Sungai Ciliwung, dan juga lautan lepas di daerah Pulau Seribu. Alangkah mengejutkannya setelah mereka namain fakta kalau ikan-ikan yang hidup di sana semuanya tidak layak buat dimakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ikan-ikan ini mengandung mikroplastik dalam data yang mereka rilis. Hasil penelitian di tiga sungai terbesar di Pulau Jawa menunjukkan sebuah fakta yang serem. Kamu bisa melihat datanya sebagai berikut. Studi yang mereka lakukan di DKI Jakarta malah lebih menyeramkan. Ikan-ikan yang ditemukan di Sungai Ciliwung dan Laut Lepas Kepulauan Seribu mengandung senyawa mikroplastik jauh lebih banyak ketimbang yang ada di ketiga sungai sebelumnya. Dari 11 jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang diperiksa, semuanya mengandung mikroplastik. Pada satu ekor ikan yang diambil sampelnya, ikan tersebut diketahui mengandung mikroplastik sebanyak 167 mikroplastik. Ikan tersebut adalah ikan laut. Jadi ikan yang ada di laut mengandung mikroplastik yang lebih berbahaya ketimbang yang ada di sungai. Angkanya jauh lebih tinggi ketimbang ikan-ikan di Sungai Brantas, Bengawan Solo, dan Citarum. Berdasarkan temuan ini, sudah jelas semua ikan hasil tangkapan alam di semua wilayah tersebut memang tidak layak konsumsi. Peneliti sendiri sudah menyatakan itu. Nah, ikan-ikan yang berhasil ekotone identifikasi mengandung mikroplastik bukan cuma satu jenis. Ada banyak ikan bandeng, ikan kereh atau teri, ikan mujair, ikan nila, ikan ngakak putih, ikan ngakak merah, ikan bawal, ikan wadar merah, ikan barakuda, ikan kerabu, ikan encar, ikan tambak, dan terakhir ada ikan baronang. Kesemua ikan ini adalah yang ditemukan di seluruh lokasi penelitian. Makanya yang ada ikan air tawar dan juga ada ikan air laut. Dari semua ikan di dalam daftar, ada sekitar 4 jenis ikan yang hidup di air tawar. Beberapa di antara duanya adalah ikan nila dan ikan mujair. Kalau melihat kiprah kedua ikan ini, memang tidak ada habisnya. Mereka dikenal sebagai salah satu ikan introduksi tersukses karena bisa dengan baik dimanfaatkan sebagai ikan budidaya, juga bisa ditemukan di alam. Tapi statusnya, sebagai ikan asing membuat ikan nila dan mujair sering mendapatkan image sebagai ikan invasif. Karena memang mereka bisa berpotensi berdampak demikian. Di sisi lain, kedua ikan ini rasa dagingnya enak banget. Sehingga mereka sering dijadikan bahan utama di berbagai restoran seafood dan tradisional. Sebagai ikan yang sudah dikenal baik oleh masyarakat dan dikonsumsi secara besar, kandungan mikroplastik di dalam kedua ikan tersebut jelas bisa menjadi image buruk. Pasalnya, dampak dari mikroplastik ke badan memang tidak main-main. Paling parah, kamu bisa kena kanker kalau kebanyakan mengonsumsi mikroplastik ini. Pantas apa saja efek mikroplastik terhadap tubuh? Bab 2. Pengaruh Mikroplastik Dalam Tubuh Dari mana sih asal mikroplastik jahannam ini? Sebenarnya membuat ikan nila dan ikan lainnya tersebut mengandung mikroplastik ya karena ulah manusia. Banyak oknum yang membuang baik itu limbah kimia pabrik berskala besar dan juga limbah-limah rumah tangga. Semua dibuang ke aliran sungai yang akhirnya bakal bermuara di laut. Sumber limbah mikroplastik yang banyak ditemukan berasal dari buangan kantong-kantong plastik, baik kantong plastik yang berukuran besar maupun kecil. Bungkus nasi atau stereofoam, kemasan-kemasan makanan siap saji, dan botol-botol minuman plastik. Ikan-ikan ini sebagai penghuni air ya secara jelas bakal terpapar. Karena mereka bisa saja memakan sesuatu limbah dan akhirnya senyawa tersebut malah terjebak di dalam tubuhnya. Sebelum ikan itu ditangkap nelayan dan akhirnya dimakan sama kamu. Bahaya dari mikroplastik buat tubuh sama sekali gak main-main. Siapa sangka jika ikan bisa jadi sebuah media buat masukkan senyawa jawat ini ke tubuh kamu. Menurut peneliti Ekoton, Eka, Tlara, Budiati, ada tiga bahaya yang bisa dihasilkan dari senyawa mikroplastik ini terhadap manusia. Potensi bahaya buat kamu mengonsumsi ikan mengandung mikroplastik bisa secara fisik, biologi, dan kimiawi. Jika mikroplastik dalam tubuh trakul masih banyak, maka akan mengendap dan memicu terbentuknya jaringan sel kanker, ungkap Clara. Ngeri juga ya, kalau memang ada yang mengonsumsi ikan dengan kandungan berbahaya kayak gini, marahnya bisa kena kanker. Apa kabar sama orang-orang yang hidup di dekat sungai dan wilayah tempat penelitian ya? Mereka bisa dengan mudah terpapar sama senyawa ini karena secara natural pasti pernah memakan ikan-ikan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Senyawa mikroplastik yang masuk ke tubuh bisa dengan mudah mengikat polutan dan senyawa berbahaya di sekitarnya seperti pesticida, logam berat, deterjen, dan lain sebagainya. Tak sampai di situ saja, mikroplastik juga memiliki kandungan kimia berbahaya salah satunya adalah EDC atau Endocrine Disrupting Chemical yang mampu mengganggu hormon manusia. Kalau sampai mengonsumsi ikan-ikan beracun ini secara terus-menerus, bukan nggak mungkin seorang manusia bisa terkena penyakit yang serius. Yang bikin senyawa ini sangat berbahaya adalah keberadaannya yang tak kasat mata mirip seperti hantu. Kamu sebagai manusia nggak pernah tahu ikan seperti apa yang mengandung mikroplastik karena nggak ada ciri-ciri fisik yang bisa dideteksi. Manusia awam udah pasti bukan ilmuwan yang punya lab dan bisa melacak kandungan kimia di dalam tubuh kita. Jadi buat kita, mikroplastik ini adalah kandungan berbahaya keberadaannya sebagai hantu karena tidak bisa dilihat. Hal itu jelas sangat berbahaya. Nggak mau kan? Kamu tahu-tahu sakit keras karena kebanyakan makan ikan dan makanan lainnya yang mengandung mikroplastik. Gimana kira-kira cara yang tepat agar terhindar dan mengonsumsi ikan-ikan mengandung racun tersebut? Bab 3. Gimana caranya terhindar dari ikan beracun? Untuk mendeteksi adanya mikroplastik memang nggak gampang. Kamu nggak mungkin ngebawa ikan yang abis kamu beli ke lab buat diperiksa. Kecuali kamu memang ilmuwan. Buat para kamerbahan, ya mana bisa. Buat menghindari ikan-ikan beracun yang dijual di pasaran bukan perkara mudah. Di sisi lain, nggak makan ikan juga bukan opsi yang baik. Karena kalau misal semua orang beranggapan kayak gitu, industri kan konsumsi bisa buyar dan merugi. Kalau menurut aku cara yang paling tepat untuk memilih ikan adalah mempertahai tempat budidaya yang telah terbukti menghasilkan ikan yang berkualitas. Hal kayak gini nggak cuma terjadi di ikan saja. Udah banyak masyarakat yang lebih membuka mata dan membeli bahan makanan dengan image yang lebih aman. Salah satunya adalah mereka yang membeli bahan makanan organik, baik itu sayuran, telur, sampai daging ayam, dan sapi. Cara seperti itu bisa kamu pakai. Mayoritas ikan nila dari air tawar lainnya yang ada di pasar pasti dibawa dari tempat budidaya. Jarang banget ikan-ikan tersebut diambil dari nelayan. Karena tangkapan nelayan pasti nggak akan bisa memenuhi permintaan pasar yang besar. Ikan nila udah banyak banget dibudidayakan. Hampir di setiap daerah ada. Ikan-ikan hasil budidaya jelas bebas mikroplastik karena aliran air kebanyakan masih sangat asri. Berbeda dengan di sungai yang bisa dengan mudah terpapar dan terjemar limbah berbahaya. Tempat budidaya juga banyak yang udah memberi pakan ikan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan dan kaya gizi. Sehingga produk akhirnya bisa menghasilkan ikan-ikan dengan kualitas tinggi. Sebaliknya, ikan hasil tangkapan alam lebih sulit buat dicek ke higienitas dan kualitasnya. Buat kamu yang tinggal di dekat pantai apalagi yang di Pulau Seribu, agaknya mungkin harus mengurangi konsumsi ikan. Karena kemungkinan terpapar mikroplastik jelas lebih besar ketimbang kamu yang mengonsumsi ikan air tawar. Sekali lagi, mikroplastik ini nggak bisa dideteksi oleh alat apapun. Jadi harus dibawa ke lab baru ketahuan. Hal yang sama juga harus diperhatikan, terlebih buat kamu yang suka memancing. Ikan-ikan di danau, sungai, dan setu adalah ikan liar yang bisa saja mengandung senyawa merugikan. Karena nggak ada yang tahu kondisi serta kualitas air di sana. Nah, nggak lucu kan? Kalau kamu akhirnya memakan ikan hasil pancingan yang ternyata mengandung senyawa berbahaya. Mempersayakan beberapa tempat budidaya dan toko yang bagus bisa menjadi opsi. Memang sulit untuk mendeteksinya, tetapi kamu bisa melindungi dirimu dengan memilih beberapa cara di atas. Ikan bisa jadi alternatif lain sebagai bahan makanan selain daging, ayam, dan sapi. Nah, namun kalau ikan aja udah mengandung senyawa berbahaya kayak gini, manusia akhirnya bisa makan apa ya? Bapak kesimpulan. Tapi balik lagi, masalah ini dihasilkan juga oleh manusia. Karena manusialah, ikan-ikan di sungai yang harusnya sehat malah mengandung mikroplastik. Daripada merebutkan soal makanan ikan atau nggak, kita semua sebagai manusia bisa melakukan banyak aksi untuk melindungi sungai dan perairan lainnya dari limba-limba berbahaya. Cara paling awal adalah dengan tidak membuang sampah plastik ke sungai. Sampah plastik ini yang akhirnya bisa merugikan dan bercemari banyak sungai di Indonesia. Air adalah sumber kehidupan. Kalau airnya kotor, yang manusia bisa mengandapi masalah besar. Jangan sampai itu terjadi ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Naka Makotik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!